Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang distribusi poison dan distribusi binomial. Anggota kelompok kami yaitu Rahel Melina, Hiskia Marcel, Gusti Ketut, Kevin Moon, dan Agnes Natalia. Yang pertama adalah distribusi poison. Pada distribusi poison, setiap kejadian atau peristiwa terjadi secara acak dan independen. Acak dalam artian kejadian tersebut tidak mengikuti pola apapun dan independen, yang artinya kejadian tersebut terjadi tidak saling berhubungan satu sama lain. Karena tidak berhubungan, maka kejadian dari suatu peristiwa tidak akan mempengaruhi kejadian selanjutnya. Kejadian atau peristiwa selalu dianggap berhubungan dengan suatu interval atau jumlah rata-rata. Contoh penerapan distribusi poison dalam kegiatan sehari-hari adalah Yang pertama, banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan raya selama periode satu minggu. Yang kedua, jumlah pelanggan yang memasuki toko selama interval satu jam. Rumus dari distribusi poison adalah P dalam kurung X sama dengan X sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. E memiliki nilai 2,712. Lambda sama dengan rata-rata. Dan X sama dengan jumlah kejadian. Berikut merupakan contoh soal yang dapat membantu kita dalam memahami apa itu distribusi poison. Soal yang pertama, yaitu Sebuah toko elektronik mencatat rata-rata penjualan televisi 40in setiap harinya yaitu 5 pieces. Jika permintaan televisi 40in tersebut mengikuti distribusi poison, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? Yang itu, yang pertama, 0 televisi 40ins. Yang kedua, 3 televisi 40ins. Penyelesaian dari contoh soalan pertama adalah sebagai berikut. Diketahui dari soal bahwa lambda sama dengan 5, E min 5 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Untuk yang pertama, yaitu 0 televisi PX sama dengan 0 sama dengan 5 pangkat min 3, E min 5 per 0 faktorial sama dengan 1 dalam kurung 0,00674 per 1 sama dengan 0,000674. Yang B Untuk pertanyaan yang B yaitu Tiga televisi penyelesaian PX sama dengan 3 sama dengan 5 pangkat 3, E min 5 per 3 faktorial sama dengan 125 dalam kurung 0,00674. 6. Semedangan 0,14 Nomor 2. Dalam sebuah produksi baju, dalam sehari bisa menghasilkan 120 pisis baju per hari, dan terdapat 80 pisis baju, masalah produksi, dan berdistribusi secara acak dalam baju produksi tersebut. Hitunglah probabilitas jika A. Tidak terdapat salah produksi, dan B. 4 pisis baju salah produksi. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang A, P dalam kurung X sama dengan 0, sama dengan, rumusnya, lambda pangkat X dikali E pangkat minus lambda dibagi X faktorial. Untuk nilai lambda, 0,67. Untuk nilai X sama dengan 0. Setelah dihitung, dapatkan hasil 0,512. Yang B, P dalam kurung X sama dengan 4. Rumusnya, lambda pangkat X dikali E pangkat minus lambda dibagi X faktorial. Nilai untuk lambda masih sama, 0,67. Dan nilai untuk X adalah 4. Setelah dihitung, dapatkan hasil 0,004. Lalu yang kedua adalah distribusi binomial. Distribusi binomial dapat direkati atau diaproksimasi oleh sebuah distribusi normal dengan variabel terstandarisasi jika nilai N cukup besar. Pendekatan ini akan semakin baik jika nilai N bertambah semakin besar. Hal ini dikarenakan dengan pertambahnya nilai N, kemiringan kurtosis distribusi binomial akan mendekati kemiringan dan kurtosis distribusi normal. Biasanya, pendekatan akan semakin bagus jika NP dan NQ memiliki nilai yang lebih besar daripada 5. Dalam keadaan ini, distribusi binomial akan mendekati distribusi normal dengan parameter berikut. Min memiliki rumus, mu sama dengan P dikali N. Dan standar deviasi memiliki rumus, sigma sama dengan akar N dikali P dikali Q. Dalam distribusi normal ini, setiap nilai X mempunyai Z-score yang sesuai. Rumus adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma sama dengan X dikurang P dikali N per akar N dikali P dikali Q. Berikut merupakan contoh soal untuk memahami distribusi binomial. Yang pertama, 10% dari alat-alat yang diproduksi dalam suatu proses fabrikasi tertentu ternyata rusak. Tentukan peluang bahwa dalam suatu sampel terdiri atas 10 alat yang dipilih secara acak. Terdapat dua alat rusak. Gunakan cara aproksimasi normal untuk distribusi binomial. Untuk menjawab soal nomor 1, diketahui lambda T sama dengan mu dengan rumus N dikali P, yaitu 10 dikali 0,1, yaitu 1,0. Kita akan mendapatkan rumus P dengan X sama dengan 2 sama dengan P dengan X sama dengan 1,0, yaitu 1 pangkat 2 tambah alat pangkat min 1 per 2 faktorial, sama dengan 0,1839. Secara umum, aproksimasi dianggap bagus jika P kurang dari sama dengan 0,1, dan lambda T sama dengan mu sama dengan NP lebih dari sama dengan 5. Untuk soal nomor 2, 60% dari seluruh ulang botak akan selamat dari penerbangan pertama mereka. Jika 30 ulang botak dipilih secara acak, berapa probabilitas setidaknya 20 dari mereka akan selamat pada penerbangan pertama mereka. Diketahui P sama dengan 0,6, Q sama dengan 0,4, dan N sama dengan 30. Pada step pertama, kita akan mencari mu, yang dimana rumus mu adalah N dikali P. Nilai N adalah sebesar 30, dan nilai P sebesar 0,6. Selanjutnya, kita akan mengkali keduanya, dan akan menghasilkan hasil 18. Selanjutnya, kita akan mencari teta. Rumus teta adalah akar NPQ, yang dimana nilai N adalah 30, nilai Q adalah 0,4, dan nilai P adalah 0,6. Yang akan menghasilkan hasil 2,68. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas setidaknya 20 dari mereka akan selamat pada penerbangan pertama mereka. Yang ditandai dengan PX lebih besar sama dengan 20 untuk batas bawah, dan PX lebih besar sama dengan 20,5 untuk batas atas. Selanjutnya, kita akan mencari Z. Rumus Z adalah X dikurang mu per teta, yang dimana nilai X adalah 20,5, nilai mu sebesar 18, dan nilai teta sebesar 2,68. Yang akan menghasilkan hasil 0,93 untuk hasil akhirnya. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!